Terima kasih. Ya selamat sore teman-teman, ya beginilah suasana apron bandara Oksibil, jadi tempat saya ini sebenarnya adalah apron untuk bandara barang, tetapi kalau sore karena di kabupaten ini minim fasilitas olahraga, jadi banyak masyarakat disini menggunakan apron ini untuk berolahraga, bermain bola, jalan-jalan sore, begitu teman. Ya ini adalah bandara lama, dan ini memang apron lama juga, jadi tetapi masih difungsikan sebagai apron pesawat kargo. Tapi kalau sore begini sepi, tidak beroperasi pesawat, jadi masyarakat menggunakannya untuk berolahraga, seperti yang teman-teman lihat disini banyak sekali orang, banyak sekali masyarakat yang bermain bola. Kita jalan-jalan, kita lihat apa saja yang masyarakat disini lakukan, aktivitas apa saja yang masyarakat disini lakukan. Ya ini kita lihat banyak sekali orang yang bermain bola, ada juga yang cuma duduk-duduk, ada yang berlari sore. Selamat menikmati. Ini saya tepat berada di pinggir runway, disini rame sekali. Kalau kita lihat di ujung sana itu adalah ujung, di sebelah sana itu adalah ujung runway bagian barat, dan di sebelah sana itu adalah ujung runway bagian timur. Kita lihat banyak sekali orang bermain bola, ataupun cuma duduk-duduk. Coba nanti kita lihat, kita jalan, apa saja, mungkin teman-teman bisa lihat, apa saja aktivitas di dalam runway ini. Oke, kita lanjut jalannya ke sepanjang runway ini. Oke teman-teman ini kita jalan ke arah barat, karena kita lihat di ujung runway sebelah barat sana, kita lihat banyak sekali juga masyarakat yang beraktifitas, menikmati sore, apalagi sekarang sedang tidak panas. Seperti kita lihat di sini, bermain bola di sepanjang runway, tapi mereka menikmati sekali. Oke, kita lanjut ke arah barat lagi. Teman-teman lihat di sebelah kanan itu, itu adalah ruang tunggu bandara baru. Nah, di sebelah sana itu adalah ruang tunggu bandara baru. Jadi, yang kita masuk pertama kali tadi itu adalah ruang tunggu bandara lama, yang sekarang digunakan untuk bandara kargo. Nah, sekarang yang ini adalah ruang tunggu bandara baru, jadi penumpang yang dari Jayapura akan diturunkan di sini masuk ke terminal bandara ini. Nah, di depan itu juga kita lihat apron, banyak juga apron untuk pesawat penumpang itu digunakan untuk masyarakat bermain bola, atau mungkin kadang-kadang juga ada kelompok ibu-ibu yang mungkin sedang melakukan cenam. Tapi, coba nanti kita lihat ke sana, apa saja aktivitas masyarakat di sana, teman-teman. Iya, ini apron. Iya, ini apron. Di sini kita lihat teman-teman, masyarakat berpain bola dengan fasilitas seadanya, tanpa menggunakan alas kaki, tapi mereka kelihatan bahagia dan sangat menikmati sore-sore yang cerah di oksibil ini. Karena mungkin belum ada larangan untuk bermain atau melintas di sepanjang apron. Tapi karena ini hari Minggu, memang tidak ada pesawat yang mendarat atau aktivitas bandara, jadi masyarakat bisa menggunakannya untuk beraktivitas seperti yang kita saksikan sekarang ini. Kita coba jalan ke arah apron Bandara Baru, kita lihat. Memang kelihatannya banyak sekali orang yang bermain futsal. Kita coba lihat. Mereka 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.